Pembudidayaan ini kan kita harus benar-benar paham dan kita harus mengenal juga Artinya ikan ini layak tidak untuk dipelihara dan dibudidayakan Ya selamat siang, selamat bergabung di channel Askelava Aku Hafiz Terima kasih tentunya teman-teman yang sudah support channel kami Sehingga kita selalu semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ya Jadi untuk kesempatan kali ini karena kemarin kita sudah membahas tentang ikan hias predator khususnya Kalau kemarin kan tahapan-tahapan pembudidayaan ikan hias Oscar ya Untuk kali ini saya akan pembahasan pembudidayaan ikan hias predator Yaitu ikan hias pikok bas Pikok bas untuk penghubis dari 2019 ini kelihatannya melonjak Untuk pemasarannya juga meningkat Terus di akhir tahun 2021 ini Eh bukan 2021 Di akhir tahun 2020 ini sangat naik sekali ya Sebanding dengan cana yang saat ini lagi populer Untuk sekarang memang ikan hias predator pikok bas ini lagi redup ya untuk penjualan dan pemasarannya Tapi bukan itu yang akan saya bahas Jadi disini intinya nanti saya ingin berbagi apa ya pengalaman saja tentang pembudidayaan ikan hias jenis ini ya Jadi nanti saya akan jelaskan tahapan-tahapan cara breeding ikan hias predator khususnya ikan hias predator pikok bas ya Disini ada beberapa tahapan-tahapan Bisa langsung saja saya list Disini saya sudah apa namanya Tulis tahapan-tahapannya Yaitu untuk yang pertama kali kita harus mengenal ikan hias jenis pikok bas ini ya Jadi dari jenisnya kita harus paham dulu apa yang harus kita breeding apa yang harus kita budidaya itu kita harus paham dulu Terus untuk yang tahapan kedua itu untuk menentukan jantan dan betinanya ya Jadi jantan dan betina ini memang harus kita tentukan karena kita akan memperkembang biakan Apa namanya makhluk hidup ini Jadi kalau tidak ada jantan dan betina saya yakin tidak bakal untuk berkembang biak untuk selanjutnya Untuk tahapan yang ketiga itu sistem penjodohan ya Sistem penjodohan disini nanti ada beberapa Apa namanya Versi ya artinya nanti bisa saya jelaskan untuk konten yang pada saat pembahasan sistem penjodohan ini Terus untuk tahapan yang keempat yaitu mengetahui karakter ketika dia tidak bertelur Atau pada saat birahi ya Jadi itu kita harus paham benar-benar Walaupun kita belum paham seenggaknya kita belajar untuk memahami Nah itu Jadi disini tetap saya tulis untuk tahapan itu Terus untuk tahapan yang kelima yaitu persiapan pemijahan Persiapan pemijahan ini juga sangat penting sekali karena kita harus mempersiapkan ketika nantinya ikan predator yang akan kita pijah ini Memang benar-benar untuk siap untuk berpijah gitu loh Artinya dari usianya artinya untuk tingkat kematangannya berapa tahun ikan itu bisa dibudidaya dan lain sebagainya Nanti kita bahas untuk konten di tahapan lima ini Terus untuk tahapan yang terakhir yaitu siapkan tempat pemijahan Nah faktor persiapan tempat ini juga sangat penting sekali Kenapa saya tulis Karena memang tempat itu adalah wadah salah satu untuk bagaimana kelangsungan nanti untuk perkembang pihakannya Jadi nanti ini langsung saja saya menjelaskan untuk tahapan yang pertama ya Untuk mengenal ikan higas jenis pekok bas ya Pekok bas di negara kita ya Indonesia itu berkembang sangat pesat sekali Jadi untuk penghubis-penghubis juga banyak yang suka jenis ini Kalau saya sendiri sih awalnya memang tidak begitu suka ya Karena memang merambahnya di Indonesia juga sangat bagus sekali Untuk penghubis juga lebih support untuk ikan higas ini memang berkembang di Indonesia Jadi ikan ini itu awalnya dari perairan Amerika ya Dari benua Amerika ya Jadi banyaklah dari sana itu Ikan-ikan higas ini sudah berkembang dan masuk ke perairan Eh bukan perairan ya Artinya sudah masuk di Indonesia Jadi banyak yang mempeliharanya Untuk eksotiknya Untuk apa namanya Ini untuk income pendapatan Artinya untuk penjualan Banyak juga yang pembudidaya Untuk demi kelangsungannya ikan higas ini ya Jadi banyak juga Apa namanya Importer-importer Yang mengirim Ikan jenis ini ke Indonesia Jadi ikan higas ini Banyak sekali untuk jenisnya Nah yang saya akan bahas disini Karena saya mempunyai ikan higas Jenis ini Jenis monopolis ya Yang di belakang saya ini Jenis monopolis Kebetulan ini juga kelihatannya 24 jam lagi Atau 1x24 jam itu dia Kemungkinan akan bertelur Jadi dia sudah mengeluarkan tanda-tanda ya Sementara saya menekuni ikan higas Pekok bas jenis monopolis Jadi disini Saya harus paham dulu Ikan ini itu Karakternya seperti apa Bisa dibudidaya di tempat ini atau tidak Dia cocok di perairan yang seperti apa Harus pH berapa Jadi kita harus paham dan mengenalnya Terus untuk yang ke ini apa namanya Yang selanjutnya Jadi yang lebih penting itu Kita harus mengetahui ya Kalau kita mau membudidaya Artinya sistem pasarnya nanti berjalan Dan tidaknya kan kita harus Ini ya Memikirkan tentang itu juga Jadi sebelum nanti kita jauh melangkah ke sana Pembudidayaan ini kan kita harus benar-benar paham Dan kita harus mengenal juga Artinya Ikan ini layak tidak untuk dipelihara dan dibudidayakan Jadi di kesempatan tahapan ini Saya menjelaskan bahwasannya kita harus mengenal dulu Sebelum kita melanjut untuk ke arah pembudidayaan Seperti itu ya Untuk kemungkinan untuk apa namanya Konten besok Saya akan menjelaskan untuk yang kedua Itu menentukan jantan dan petina Karena memang ini tahapan pertama itu Kita harus mengenal ikan hias jenis pekok bas Nah kita kenali dulu seperti itu Jadi macam-macam kalian bisa share Dari googling Dari internet Itu jenis ikan pekok bas Monokolo seperti apa Orinoco seperti apa Kelberi seperti apa Nah itu kalian bisa share Kalian bisa lihat Tonton video atau gambarnya Nah kemungkinan itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk video yang selanjutnya Jangan lupa ikuti terus channel saya Di channel Askelava Aquatis Terima kasih Saya tak henti-hentinya Untuk selalu mengingatkan Jangan lupa like, komen, dan share Video kali ini Dan jangan lupa like, komen, dan share Ke video kali ini Jangan lupa subscribe ke channel Askelava Aquatis Terima kasih Salam dunia air Sampai jumpa